Halo Sobat Youtube, ketemu lagi dengan saya Yanto di channel tutorial Apa Aja Nah Sobat Youtube, pada kesempatan video kali ini saya akan memberitahukan cara menghemat baterai di ponsel Android Xiaomi Nah disini saya menggunakan Xiaomi Redmi 9 Sob ya Oke kita langsung saja Sobat, masuk saja ke menu pengaturan ponselnya Kemudian Sobat bisa pilih menu tampilan yang ada disini ya Kita akan membuat perubahan pada tingkat kecerahan pada layar ponsel yang kita gunakan Nah disini tingkat kecerahan layar ponsel yang saya gunakan batasnya seperti ini Sobat bisa menggeser ke kanan dan ke kiri ya Tapi saya segini saja sudah cukup cerah ya dan tidak bikin pedih mata Ini adalah metode pertama yang dapat Sobat lakukan Kemudian yang kedua adalah kita akan mengatur jadwal hidup dan mati pada suatu ponsel Android yang kita gunakan Sobat langsung saja masuk ke menu baterai dan performa yang ada disini ya Kemudian di bagian bawah itu ada jadwal daya hidup atau mati Nah disini saya membuat pengaturan waktu daya hidup itu jam 4 pagi Saya ulangi setiap harinya Kemudian waktu daya mati ini jam 9 malam Jadi pada waktu jam 4 pagi ponsel saya akan hidup secara otomatis Dan waktu jam 21 atau jam 9 malam itu akan mati secara otomatis Nah ini juga salah satu metode saya untuk mencegah penggunaan dari ponsel secara berlebihan ya Jadi aktivitas di malam hari itu tidak ada yang namanya baca status Facebook dan sebagainya Karena pada jam 9 malam ponsel saya sudah mati secara otomatis Jika sudah membuat pengaturan seperti ini Sobat bisa pilih tanda centang yang ada di pojok kanan atas itu Oke ini metode yang kedua yang dapat Sobat lakukan Langkah selanjutnya adalah ini kita lanjutkan pada menu baterai dan performa Masih di menu ini Sobat bisa pilih penghemat baterai aplikasi Nah disini ada banyak banget nantinya aplikasi yang ada disini ya Sobat bisa pilih saja Contohnya saya pilih aplikasi Instagram ya Sobat bisa pilih penghemat baterai yang ada disini ya Ini rekomendasi dari ponsel Xiaomi Kalau misalnya Sobat ingin membatasi semua data penggunaan Itu baiknya pilih yang batasi aplikasi latar yang ada disini Akan tetapi Sobat tidak akan mendapatkan notifikasi Misalnya ada pesan masuk dari aplikasi Instagram ini Atau ada orang yang memberikan komentar pada aplikasi tersebut Saya pilih yang ini saja ini sudah rekomendasi oleh ponsel ini Dan di tahapan selanjutnya adalah kita perlu men-setting pada aplikasinya Sobat bisa pilih menu aplikasi yang ada di bagian ini Selanjutnya kelola aplikasi Dan selanjutnya Sobat tinggal tentukan saja aplikasi yang ingin dimatikan Latar belakang Baik itu penggunaan data internet Ataupun penggunaan tingkat kecerahan layar yang terlalu berlebihan Dia berjalan di latarnya Saya kasih contoh aplikasi Google Chrome saja Ini saya pilih Kemudian Sobat perlu menonaktifkan notifikasi yang ada disini ya Kalau misalnya tampil seperti ini Sobat nonaktifkan saja Dengan begitu aplikasi ini tidak akan berjalan di latar Jadi baterai juga hemat penggunaan data juga hemat Langkah selanjutnya adalah di bagian batasi penggunaan data Ini saya aktifkan di SIM 1 saja Karena saya menggunakan SIM 1 untuk data internet Dan selanjutnya sudah Tinggal Sobat back saja kembali Dan kalau misalnya ingin menonaktifkan aplikasi latar Caranya seperti tadi Misalnya ini Sobat bisa pilih notifikasinya di nonaktifkan Dan sebagainya ya Ini ada banyak banget Ada 104 aplikasi Tidak mungkin saya sampaikan satu persatu Tinggal Sobat lakukan saja sendiri ya Itu sudah saya kasih contohnya tadi Dan yang keempat adalah Memilih background yang agak redup Dan disini saya memilih background yang agak redup Ini background saya bikin sendiri Sobat bisa lihat ini background belakangnya agak kehitaman Jadi mengurangi tingkat kecerahan dari penggunaan baterai juga Ini ada banyak banget ya Aplikasi yang saya install Tapi sudah di setting tadinya Nah kurang lebih begitulah Sobat Youtube Cara menghemat daya baterai di ponsel Android Xiaomi ini Kalau misalnya lebih hemat lagi sih Sobat tinggal kurangi saja tingkat kecerahan layarnya Dan jangan sering main game Ataupun nonton Youtube di streaming Sob ya Streaming Youtube Nah itu sangat menguras penggunaan baterai dan kuota data juga Terima kasih Sobat Youtube sudah menonton video tutorial ini Jangan lupa like dan subscribe-nya pada channel ini Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati